Halo guys, kembali lagi sama gue Daniel Hermawan Guys, kali ini gue dapet kesempatan buat nge-review Satri FU facelift yang ganteng ini Yang ini kepunyaan bro Agung Yang dikasih nama Snowy Jadi, gue penasaran mau review motor ini Karena gue liat ini modifannya Favorit banget sama anak Satri FU Dan ini ganteng banget, so nanti gue mau review Pasnya apa aja, setelah itu nanti terakhir Gue akan tanya ownernya gitu Bro Agung ini kenapa dia mau beli Satri FU Sama kenapa dia mau modif seperti ini Oke guys, ini dia untuk videonya Check it out Oke guys, seperti biasa kita langsung review aja nih motor Dari bagian depannya So, bagian depannya kita bisa liat Batoknya ini di full Scott light Jadi, pake lampu LED terang banget Dipakein Scott light itu jadi biar Lebih redup, tapi ini jadi mica aja dia lebih keren gitu Terus juga visornya juga dia dimotifin karbon Sama ini pake fork stabilizer dari KTC Kitako, sekarang jadi kita namanya Terus, untuk velgnya Ini juga velgnya ganteng banget guys, warnanya Warnanya pake namanya apa? Bunglon Biru bunglon Ini warnanya gue liat kayak manis banget Dipake di Satri FU Cocok ya, sebenernya ada belum pun di pipanya Dipake pelek Yamaha F1 ZR Peace Air punya Piringannya juga pake piringan yang 4 baut punya Yamaha Ini mereknya 8.1 Secara model ini keren juga sih Gue suka nih, kayak Frando nih dia Bintik-bintiknya Nah, gue lebih demen piringan yang kayak gini nih Yang bulat dan gak terlalu banyak Lekukan-lekukannya gitu Yang kayak bunga-bunga gitu ya Ini bracketnya juga unik nih Tabung shocknya juga di bubut Terus, baut-baut monelnya nih Ini baut-baut mahal nih kayak gini nih Semuanya dipakein tuh Sampai ke ash shock-ash shocknya juga nih Segitiga-segitiganya Terus juga untuk kalipernya dia pake Kaliper Racing Boy Ini cakep Cakep dan juga pakem juga ya 4 piston ini Eh, sorry, 2 piston dia Terus juga pake selang rem TDR Pake selang rem TDR ini Harganya gak terlalu mahal Tapi sangat Apa ya Setelah tampilan juga fiturnya udah lumayan oke banget Ini peletnya cakep ya Warnanya matching banget sama motornya Nah, terus lanjut ke bagian stangnya nih guys Kalo di bagian stangnya itu Ada pake pro guard Ya, pake pro guard juga ini bahannya Aluminium Nah, ini pake mas remnya dari Nissin Coffee Z1000 Nah, ini mas remnya gede banget Ya, ini mas rem radial Kayak MOG lah pokoknya Juga ini pake gas sempontan dari Domino guys Terus pake saklarnya Modif kayak Saber ya Gue juga pengen pake kayak beginian Tabung Pake tabungnya juga tabung yang gede ini Model kayak Brembo Ya, terus ada bracketnya Dan juga pastinya nih stang favorit guys Pake stang Yamaha RZR Ya, ini juga Yamaha RZR ini stangnya dibikin agak tinggi Dia pake 2 nih Rizer-nya Jadi atas bawah ditumpuk Ya, jadi teman-teman Pake baut agak panjangan nih Bisa nih dipasang Rizer double seperti ini Terus juga speedometernya udah pake model Indiglow Pake voltmeternya dari mereknya Modis Ada tukang kue Dia dari car Ya, dia kue-kue gitu Iya, makanya kue-kue Nah, ini juga guys Jadi di bagian stangnya Dia pake segitiga merek T20 Jadi, ini modelnya juga bagus banget Harganya sekitar Rp 150 ribuan Ya Bisa pake stang jepit Atau juga bisa pake stang Kayak fatbar seperti ini Ya, pake riser ya Terus juga baut-baut komstirnya Baut Ashoknya juga Ini pake yang variasi Ya, Thailand-Thailand gitu Warnanya dimatching-matchingin Warna biru Kopringnya juga ini Pake punya Yamaha R25 Saklarnya original Terus pake dudukan HP Dan juga ini sayapnya pake sayap tipe S Ya, emang sayap tipe S ini keren banget Harganya lumayan ya Sekitar Rp 300 ribuan ya Jadi kayak kalau misalnya Satria yang lama Itu pake sayapnya model rider Kalau ini tuh sayapnya di facelift Kayak gini nih Yang anggapannya kayak rider-nya dulu lah Potongannya seperti ini Nah, lanjut Terus bagian deck tengahnya ini Ada motif karbon Untuk bagian kanan ini juga Baut-baut modelnya lengkap ya guys Ini semuanya Pake selahan juga Selahan variasi Buat pake underbone Jadi pake underbone yang model Seperti ini nih Yang racing Ini juga pake underbone SJ Prototype Tapi ini gak dijual umum Ya, sekarang SJ-nya Lebih rapi modelnya Dan juga finishing-nya Udah pake anodized Nah, kalau ini masalah dulu masih chrome Ini bener-bener prototype guys Jadi pertama kali Ya, barang langka juga nih Terus Juga ini Pake tabung hawa nih Ya, variasi-variasi Tabung hawa Master yang belakangnya juga pake racing boy Nah, ini juga kerennya guys Dari kenal potnya Pake VPSJ88 yang blue moon Terus silencer-nya nih Kayak silencer-silencer apa ya Kayak motor balap gitu loh Ini silencer big volume Dan pasti suaranya adem Dan juga power-nya enak di atas Terus juga swingarm-nya Ini juga pake swingarm Verozy Buat swingarm Verozy ini Ini harganya sangat terjangkau guys Jadi buat dongkrak kegantangan motor kalian itu Oke banget lah Terus juga belakangnya pake kaliper RCB Piringan belakangnya TDR Ini juga pake TDR selangnya Ada jalur pedok juga Oh iya, ini juga pake selang tuh jazz Belakangnya ya Juga ini buat bannya Ban buat balap banget nih Kayak gini nih Pake Diablo Rosso Corsa Ya, Corsa 2 Ini pasti Gila ini lengket banget sih Kalau bisa dibotrek-trekkan nih Juga belakangnya pake undertale Jadi undertale ini sama sekali gak ada lampunya Guys, ini udah siap-siap lah Pokoknya kalau bisa mau ditilang guys Jadi ini buat motor hobi aja Kata si Bro Agung Ini udah pasti nantangin ribut polisi guys Jadi, kalau bisa pake Ya, dengan resiko sendiri ya Nah, ini juga kerennya Ya, aduh pokoknya kalau facelift Udah motif kayak gini ya Lancip-lancip Rotress itu keren banget Ini pake tabungnya juga Shot tabung ini dari merek Rite It Oke guys, tadi kita udah ngeliat bagian kanan nih Sekarang kita mau liat bagian kirinya Jadi, bagian kirinya itu Tentunya juga masih banyak part-part yang nempel Ya, part-part yang keren Underboard-nya sama Kanan-kiri pake SJ88 Ini juga pake cungkilan Ya, jadi kayak GP shift gitu ya Ini juga kerennya pake Apa namanya Cover gear depan itu dari HR-P Cuma Pake ini tuh jadi gak ada Sensor gear-nya ya Gak ada sensornya Gak ada ini loh Jadi kayak racing banget Ya, ini pake motif karbon juga Pake underpole Ya, kayak rider Swing amen Ini Verozy Warnanya krum Terus juga pake shock belakang itu dari Rite It Keren ya Kalau pake tabung shock ini tuh keren banget Dan ini looks dari velg belakangnya juga Ya Ini pake velg F1ZR itu Dan warna kayak gini cakep banget Di motor Satria FU Modif Rotress seperti ini Oke guys Tadi kita udah ngomongin soal variasi motornya Bagian depan, bagian belakang, kanan, dan kiri Nah Motor ini juga gak lupa dari modifikasi mesin So, mesinnya ini pake Bloknya Moto One Dan ini Speknya udah pake Seher 66 So, ini adalah spek-spek jelas dari motornya Part dalaman mesinnya yaitu ada Head Standard Porting Pair Clab Mecoizumi Blok Seher Moto One 66mm Lo kan aslinya GF Racing Kampas Koplingnya RGR Plat Kopling Total Pair Koplingnya juga pake Shogun FL punya CDI nya pake BRT Tipe yang RK Coil YZ Japan Dan juga Carbo PE28 Scarlett Oke guys Jadi itu dia Udah selesai gue nge-review buat motornya Sekarang gue langsung panggil aja Ownernya nih Bro Agung Ya Gue langsung panggil nih Ownernya nih Halo Bro Agung Ya Ini gue mau tanya nih Kenapa lo beli Satria FU Gue tanya itu dulu deh Boleh dipegang Oke Pertama ya Emang Kalo gue liat nih Hype motor ini nih Dari dulu Dari zaman dia pertama keluar Sampai sekarang Ini gak ada habisnya ini Gak ada habisnya Di sosial media pun Malah makin sekarang nih Kalo gue liat Ya makin orang makin Apa ya Berlomba-lomba buat modif motor ini Itu menurut gue Oke Jadi alasannya simpel banget ya Cuma karena Sampai saat ini Masih ngetrend motornya ya Padahal Existen dari tahun 2004 gitu ya Itu keren banget sih Alasannya Gue mau tanya lagi nih Kenapa lo mau modif kayak gini Iya Karena ya Kalo gue liat Pertama kan di motor kan Tenarnya ke modif aliran tailook ya Iya tailook Cuman kan karena Sekarang kan Jamannya udah berubah ya Jadi orang Lebih ke Bisa dipakai buat harian Apalagi buat touring Ya Dengan cara amannya Dengan cara enaknya itu Ganti kaki-kaki yang proper Iya makanya gue Alirannya yang gue ambil itu Aliran Aliran road race Karena yang mendekati ke proper harian Itu emang road race Cuman kalau yang Kita Nganutnya ini Komorot banget Jadi gak pake apa Spokor belakang nih Gak ada plat nomor Itu jangan ditiru ya Ini Ini sebenernya buat yang Bener-bener hobi banget Sama motor Jadi jangan dipakai harian ini Ini Iya bener Ganteng banget ini Gue aja sendiri Kadang kalau dirumah ini Markir Iya Gue pandang Gue pandangin terus Ini motor Sama kayak gue Sama kayak gue Kalau misalnya udah sayang sama motor Satria Di parkiran motor aja tuh Udah kayak seneng banget Nihatinnya ya Iya Oke Oke terima kasih banyak Bro Agung Ini motornya Bro Agung Ini keren banget Teman-teman Kalau misalnya mau follow IG-nya Gue kasih di deskripsi di bawah It's Maulana 19 ya It's Maulana 19 Oke guys Jadi itu dia untuk videonya Ditunggu buat video-video Review motor selanjutnya Thank you guys for watching See you on the next video Bye-bye Bye-bye